Hai baik pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cara memperbaiki pompa air jadi ini pompa air merek Simis ya masalahnya dia tidak mau start awal jadi ketika kita masukkan arus listrik dia tidak mau start atau berputar eh langsung berputar ya nanti kita bantu dengan tangan baru dia mau berputar baik saya akan masukkan harus listrik di sini saya masukkan harus listrik dan dia tidak terputar nanti kita bantu dengan tangan setelah kita bantu dengan tangan dia baru berputar ya ya saya ulang lagi cabut kemudian tidak selagi ini ketika kita putar kanan dia akan ke kanan ke ketika kita putar kiri dia akan ikut ke kiri lihat di sekarang kalau putarannya ke kiri ya lihat ya jadi ini sering ke kiri Oke aja dan ketika kita memutar dia ke kanan dia juga akan memutar ke kanan jadi ini kerusakan yang biasa sering terjadi pada pompa air kita jadi saya akan memberikan cara mengatasinya jadi ada dua kemungkinan kerusakan pada pompa yang bermasalah seperti ini yang masalah pertamanya adalah kapasitor dan masalah kedua adalah dilitan atau gulungan kapasitornya yang bermasalah jadi ketika gulungan atau liitan starnya yang bermasalah biar kita ganti kapasitor yang baru dia akan tetap tidak akan berputar ketika kita masukkan harus listrik namun ketika yang bermasalah hanya kapasitornya ketika kita ganti kapasitornya maka dia akan start seperti yang baru ya oke sekarang saya akan buka langsung saja kita buka kita akan memeriksa kemungkinan yang pertama yaitu kapasitornya ya kapasitor jadi kita akan mencoba mengganti kapasitornya dengan kapasitor yang lain ini kapasitor 8 mikro barat ya 370V AC jadi ketika kita mengganti kapasitor suatu dinamo kita harus sesuaikan dengan kapasitor bawaan misalkan 8 mikro kita juga harus mengganti 8 mikro karena jika diatasnya dan itu sangat berlebih misalkan 12 volt maka dinamo akan cepat panas oke sekarang oh ini kita lihat jadi sudah dipastikan bahwa ini kapasitornya sudah meledak ya jadi ini penyebab mengapa dia tidak mau start tanpa bantuan ini karena kapasitornya rusak ya oke kita akan langsung saja menggantinya ya 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 jadi dinama ini cuma mempunyai tiga kabel yang keluar ya jadi sangat mudah untuk kita kita pelajari yang mana disini gulungan utama dan dimana gulungan bantunya jadi untuk kumparang kumparang bantunya itu adalah ini kabel yang dimasuki arus listrik jadi ada dua ya merah dengan hitam jadi ini adalah arus listriknya kemudian kita lihat disini yang arus listrik listrik yang digabung dengan kapasitor ini artinya dia berdiri sendiri maksudnya dia tidak ada gabung antara gulungan star dengan bantu jadi saya akan gambar ya jadi jadi misalnya dia seperti ini jadi pada gunungan itu ada yang sepertinya kita lihat ini ini utama bagi ini bantunya jadi ini adalah yang gabung ini kepala ya kepala kepala ekor ekor ini adalah kapasitor ini listrik ini juga listrik 220 volt jadi utama ini yang gabung yang gabung ya itu adalah kapal yang hitam ini karena dia tidak ada kapasitor yang yang gabung ya jadi ini yang hitam kemudian yang merah ini jadi ini dia yang merah ya ini yang merah ini yang merah tadi ada kapasitor ini ada kapasitor kapasitor yang gabung dan keluar kemudian yang tersendiri adalah kumparang bantunya jadi ini sendiri langsung kapasitor kumparang bantu jadi cara untuk mengetahkan mana kumparang utama dan kumparang bantu pada pompa akhir ya oke jadi seperti ini gambar rangkaiannya oke langsung saja kita masuk pada inti tadi jadi kita akan mengganti kapasitornya karena masalah yang kita bahas pertama yang utama adalah dinamo tidak mau start ya jadi kerusakan para kapasitor ya ini sudah pasti karena sudah meledak oke untuk memastikan kita akan pasang kapasitor yang lain kita akan coba seperti ini oke sudah kita sambung jadi tidak usah dulu kita isolasi ya yang penting aman kita akan masukkan arus elektrik disini coba anda lihat disini ya dia akan berputar oke oke jadi itu adalah masalahnya dinamo tidak mau start ya salah satunya yang adalah kapasitornya yang rusak jadi seperti yang saya katakan tadi ada dua penyebabnya yaitu pertama kapasitor yang rusak kedua adalah eh gulungan starnya yang bermasalah ya jadi kalau jika gulungan starnya yang bermasalah jadi seperti pada gambar tadi jadi yang gulungan starnya itu adalah ini ini ya jadi baratnya kalau misalkan dia putus misalkan dia putus dia dilitan tidak akan sampai ke kapasitor jadi meskipun kita ganti kapasitor dia tidak akan dia tidak akan berputar ya karena ini baratnya di dalam di dalam gulungan sini jadi gulungan seperti ini ya jadi ini adalah gulungan starr dah ya ini gulungan starr dan ini gulungan terutama jadi jika ada satu lem baratnya putus dia tidak akan terhubung jadi ibaratnya seperti ini ya dia tidak akan terhubung dengan kapasitor jadi tetap dia tidak akan berputar jadi ini sebagai contoh saya lepas kapasitornya ya saya lepas jadi itu pengendayan seandainya gulungannya yang putus Oke kita akan coba masukkan arus listrik Oke dia tidak akan start nanti kita bantu jadi dia akan berputar ya ketika kita bantu Oke Oke saya coba lagi dia tidak berputar nanti kita bantu jadi dia cuma mendengungnya ada suara degungan kecil namun tidak mau berputar atau dia tidak memutar nanti kita bantu dengan tangan baru dia start atau berputar ya Oke saya akan cabut Oke jadi sudah jelas permasalahannya jadi sekarang kita kalau sudah paham ya Oh penyebab atau kerusakan pada dinamo ketika dia tidak mau start ya sering kita putar kipasnya dulu baru dia monster jadi ada dua penyebabnya pertama adalah kapasitornya yang berputar kiri dan keduanya adalah lilitannya yang putus ya baik jadi itu dari saya ya saya akan merupakan selamat menikmati 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 Oke, kita rapikan Selamat menikmati Selamat menikmati Oke, baik ya Jadi sudah saya kerjakan Jadi sudah saya pasang kompasitor yang lain Jadi ini tadi yang kompasitor yang rusak Ini sekarang sudah jelas ya Bagaimana cara mengatasi Jika pump air tidak mau start sendiri ya Jadi seringkali kita jumpai di rumah kita Pump air kita tidak mau start Nanti kita bantu Jadi itu adalah cara mengatasinya Atau memperbaikinya Kita ganti kompasitornya Kemudian jika tidak Mau berarti gulungannya yang bermasalah ya Jadi jika lilit yang bermasalah Kita harus lilit ulang Oke, sekarang kita akan tes Namun jika hanya kompasitornya Kita bisa menggantinya Ini anda sendiri bisa mengganti Dengan kompasitor Dengan mengikuti Sambungannya ya Jadi pada saat anda lepas Anda perhatikan Kalau bisa anda tandai Oke, sekarang saya akan tes Oke, bisa anda lihat Mesti akan langsung start Oke, jadi Itu dulu dari saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like and subscribe Jangan lupa like and subscribe